Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa Petugas Beacukai berhasil mengamankan 309 paket narkoba di perairan Samudera Hindia. Ratusan paket narkoba jenis sabu ini hendak diselundupkan ke Indonesia menggunakan kapal nelayan. Direkturat Jenderal Beacukai berhasil mengamankan ratusan paket narkoba di perairan Samudera Hindia. Sebanyak 309 paket narkoba berjenis sabu, rencananya akan diselundupkan ke Indonesia menggunakan kapal nelayan. Barang haram ini diketahui berasal dari Iran. Menurut informasi, sebuah kapal berbendera Iran bersandar di dermaga PT Indakyat Merak Cilogon dengan dikawal kapal patroli Beacukai. Kapal ini ditumpangi 8 ABK yang semuanya merupakan warga negara Iran. Petugas sempat mengalami kewalahan saat menggeledah kapal untuk menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan. Sebab barang haram tersebut ternyata disembunyikan di bawah mesin kapal. Direktur Kepabianan Internasional dan Antar Lembaga di Jenderal Beacukai Syarif Hidayat menyebut, petugas mengalami kesulitan saat hendak mengamankan kapal yang tengah berlayar. Lantaran terkendala ombak tinggi. Intersep ini tidak mudah, tadi Pak Kepala sudah menyampaikan ombak bisa sedemikian tinggi karena memang ini di Samudera Hindia sudah jauh di selatan Pulau Jawa dan antara Pulau Jawa dengan Pulau Krismas. Bisa dibayangkan itu merupakan posisi yang sangat-sangat sulit dan ini juga merupakan tangkapan kami pertama selama ini untuk narkotika yang berasal dari kelombok Iran yang masuk melalui selatan. Narkoba jenis sabu ini disimpan dalam satu paket yang masing-masing isinya sekitar 1 kg. Kecurigaan petugas patroli Beacukai berawal antaran kapal nilain ini tidak mengangkut ikan hingga akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan dibawa menuju dermaga PT Indah Giat Merak, Kota Cilegon.